RPA Perindo terus melakukan pendampingan terhadap AN, korban ruda paksa yang terjadi di apartemen Grim Pramuka, Jakarta. AN yang sebelumnya kabur kini sudah kembali ke rumah. Korban meninggalkan rumah karena kasusnya tak kunjung menemui tidik terang. Dalam konferensi pers yang digelar di iNews Tower, RPA Perindo berjanji akan mendorong kasus ini hingga masuk ke persidangan untuk memberikan efek jerat pada pelaku. Dalam pendampingan kasus AN yang melarikan diri dari rumah, akhirnya boleh ditemukan dalam keadaan yang perlu dilindungi, dalam keadaan yang perlu selalu didampingi sehingga AN dipulihkan. Setelah di jebatani sehingga saudari AN dapat ditemukan melihat kasus ini yang begitu panjang, begitu rumit. Seharusnya saran kami dari keluarga, untuk prosesnya itu jangan terlalu berbelit-belit karena ini akan dibawa umur. Selain melakukan pendampingan hukum, RPA Perindo juga memberikan pendampingan psikologi agar korban bisa pulih dari trauma yang dialami. Dari Jakarta, di Lame Olia, Bagus Prasetya iNews melaporkan.